Terima kasih Anda masih bersama kami, Mahkamah Internasional ICG di Den Haag, Belanda pada Jumat telah resmi memerintahkan Israel melakukan langkah menghentikan genosida terhadap penduduk Palestina di jalur Gaza. Putusan ini merupakan hasil gugatan Afrika Selatan terhadap Israel yang dinilai melakukan genosida yang diajukan 29 Desember 2023 lalu. Dan berikut adalah 6 poin penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terkait gugatan Afrika Selatan soal genosida Israel. Pertama, ICG menyatakan mereka memiliki jurisdiksi untuk memutuskan kasus ini yang berarti ICG mencurigai benar adanya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. ICG akan mengambil kasus ini untuk membuktikan semua tuduhan Afrika Selatan. Kedua, ICG juga meminta Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Serta, Israel harus menyimpan bukti genosida dan memberikan laporan dalam waktu satu bulan. Poin ketiga, ICG juga meminta Israel harus mencegah dan menghukum pihak-pihak yang menghasut melakukan genosida di jalur Gaza. Berikutnya yang keempat, ICG menyatakan Israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Poin kelima, ICG mewajibkan Israel mengambil tindakan lebih banyak untuk melindungi warga Palestina. Dan yang terakhir, tuntutan utama Afrika Selatan belum terpenuhi. ICG tidak memerintahkan Israel melakukan gencatan senjata walaupun meminta Israel mengambil semua langkah untuk menghindari genosida. Terima kasih telah menonton!